Balik lagi di rumah Oke, sekarang tenang Oke, tenang Udah jelas kan Di video itu lu keceplosan Jadi sekarang lu tenang aja Madis ada kok yang jagain gue Oke, oke Sekarang intinya menurut lu Madis, lu sama Madis ini Pacaran Dan Madis lakukan Jangan-jangan yang jebakan lu berdua Tapi sebenarnya kalau di jebakan Tapi dia yang narusak Kenapa dia yang ada di video itu Tapi itu suara lu Itu suara lu Gini aja, semuanya udah terbukti Mas, foto, video Kurang apa lagi coba Kalau dia bisa bilang suara Suara kita bisa beda-beda Mas di kamera Jadi kalau masalah suara beda Jangan-jangan di lampu Udah jelas kan Kamu tuh gak ada jual jiri Jaga buat kamu itu ya Itu buktinya ada loh Oke Sekarang intinya gini Ini harus bisa-bisa masalahnya nih Lu nuduh cewek lu yang mungkin Emang kebetulan emang begitu Atau mungkin Juga ini di fitnah Tapi kalau emang lu mau putus Putus aja Enggak usah nuduh cewek lu yang enggak Iya kan Ya aku udah bilang Sekarang-sekarang ini Aku tuh terus sama kamu Bener-bener dadang hatiku Dadang tau gak Tapi apa kamu Jangan pegang-pegang Aku jijik tau sama kamu Setelah bertahun-tahun kamu bilang jijik Setelah bertahun-tahun kamu bilang jijik Setelah bertahun-tahun kamu bilang jijik sama aku Kamu tega ya Membalas ibat air susu Dibandingkan art tuba Kamu tau gak Kamu tau gak aku kayak gini Semenjak kamu berubah Semenjak kamu kayak gini Tahu gak Oke Kamu jual diri ya Buat apa jual Nona tadi juga kamu bilang bahwa Mobil yang dipake madis mobil siapa Ini mobil kaya bukan yang aja di depan itu Mobil saya Lu orang kaya berarti Oh lu sama cewek kaya Terus lu cewek lu yang lama Lu singkirin lu fitnah gitu Sekarang ini aja deh Lu nyadar lu bukan siapa-siapa Lu sadar disini ya kan Lu gak punya apa-apa Eh madis itu karirnya bisa bagus tuh dari gua Madis itu perusahaannya itu perusahaan bokap gua Jadi gampang gua bisa masukin dia Gua gampang bisa bantu dia Lu diam dulu Lu bisa apa Lu diam dulu sekarang Oke nona mau ngomong apa Gua mau tanya Motor yang aku beri tuh dimana Kamu masuk motor ke dia? Iya Pak Lu masuk motor ke dia? Iya aku ya Oke motor yang dikasih sama nona Cewek lu dimana? Nah yuk Nah yuk Motor aku udah jual Yeeey Itu keberan aku dari susah payah loh Aku mau beli duit demi duit Satu persatu Aku depin buat beli mobil Aku gak makan tau gak? Aku gak sudi pake motor Pake duit Kamu berapa selalu di masnya? Kalo orang kaya lu tuh pasti ya Orang kaya lu baru kasih satu pemberian aja udah dibangkit-bangkitin Gak usah bangkit-bangkitin kalo udah ngasih ke orang Ya aku sekarang ngerasa mampu jadi aku mau beli mobil Motor aku jual pake dp-nya mobil Ya karena lu ambang punya sama cewek kaya Ya kan? Gitu Enggak lah mas Kalo emang dia udah ngasih motor Dan itu dia secara tulus kenapa dibangkit-bangkitin mas? Buat apa? Nah sekarang juga cowoknya juga bangkit-bangkitin ya kan? Iya kan cowoknya bang, gak punya cewek yang jual diri Spur kali ya Iya Maksudnya diungkit kali ya Dia kan mau punya cewek yang jual diri mas Mbak tapi dia juga tadi Dianya pake apa kamu tadi? Gelang, tas, gitu-gitu Mati-gitu lagi Oke tapi lu gak tau video yang tadi di depan ini Lu gak tau apa-apa? Oke Gue tuh gak tau apa-apa soal itu mas Cuman gue tuh maunya lu harusnya berubah tau gak? Lu tuh harus sadar sama kelakuan lu Gak mau apa-apa lu Harus tobat lah Semuanya tuh udah tau kelakuan lu, anak hamsus tuh udah pada tau kelakuan lu semua Eh asal lu tau ya? Itu tuh temen dia sendiri Gak mau punya duit ya Tapi gua masih punya harga diri tau kan? Tapi buktinya lu jual diri Dia jual diri seperti itu Itu buktinya Itu pilihan paling rendahan tau pak? Gua tepati tolan Gak mau tau ya? Tapi kan lu lebih takut seperti ini Dia kejauh banget namanya Kenapa? Dia tuh sama sekali gak tau mas Kalau perbuatan dia ini ya mas Dia ini aduh Bener-bener deh mas Kenapa? Semua anak kampus tuh taunya dia beasiswa Oke Oke Tapi ternyata jangan-jangan ya Oke waktu break iklan lu sempet tanya sama gue Mamanya dia dateng gak? Mamanya dia dateng? Maksudnya Ya kenapa? Hubungan apa sama mamanya dia? Ada apa? Maksudnya tuh gini loh mas Karena aku disini baik Aku maunya dia berubah Kasian sama mamanya mas Ngeliat dia begini udah gedein anak capek-capek Gedenya jadi kayak gini gitu loh Apa kata dunia? Mama? Ini ini Oke Dimana sih? Tuh Liat Sadar lu sadar Mama lu tuh udah nangis nangis Kasian Kamu kasihan sama mamu Kamu harus kasihan Kamu kayak gini Sekarang mama dimana mas uya? Mama ada Ada disini Gak usah dimana-mana Lu sadar dulu aja maklokokan lu sendiri Tau gak Tapi ini suara mama kamu Bener Iya Aku titik dia umi Oke Tega berkuat bikin dia umi Oke Oke Yaudah kita undang aja kali mamanya kesini ya Kita undang aja Mamanya Nona Mbak Aku nesok, nesok, nesok Ya Oh Mak 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 ên Ya Allah Mak Kamu mama didik dari kecil Mak Kenapa seperti ini Mama gak percaya, naaa, tega kamu nangis. Minta-minta, papa sudah ninggalin kisah kamu tega, naaa. Tapi jangan seretai, pahit, sampe... Tante, tenang dulu, tante, tenang dulu. Belum tentu ini benar, tante. Justru di sini rumah. Oke, kita akan mengungkap kalau ini kebenaran. Kita akan tanya kenapa ini bisa terjadi. Tapi kalau emang ini fitnah, siapa yang fitnah? Oke. Oke, kenapa tante nangis? Tante udah dengar semuanya? Iya, tante udah dengar semuanya. Oke. Tante gak, 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 maksudnya gak percaya. Winona seperti itu. Dari kecil saya didik dia baik-baik. Oke. Kemudian almarhum papanya udah gak ada ninggalin pergi. Tante didik dia dari kecil sampe besar, Mas Uya. Gak mungkin ya seperti ini, Mas Uya. Makanya itu gak mungkin akan gini. Semua fitnah. Fitnah, tau gak? Oke, kamu merasa di fitnah. Intinya kalau emang di fitnah, siapa yang kejam melakukan fitnah ini. Tapi kalau emang di fitnah ya. Dari pula kalau bisa di fitnah itu, harus bisa mendatangkan empat saksi yang bisa melihat langsung kebuatan itu. Kalau di bawah empat saksi aja itu bisa mencari bahwa itu benar ya? Gak bisa. Belum tentu, Tante. Nanti kita mungkin. Karena aku percaya, Mak. Aku gak mungkin apa-apa seperti itu, Mak. Percaya aku, Mak. Itu semua fitnah. Dan tuh dua fitnah. Semua itu yang ada di video itu, Mak. Aku gak mungkin seperti itu. Gak mungkin. Aku bisa. Demi Allah, Mas. Kalau kayak begini gimana, Om, ya? Pemuktinnya susah juga, Min. Gimana, Min? Ya, segala sesuatunya itu kan ya ibaratnya masih butuh pembuktian, Bos. Kita juga gak bisa langsung percaya gitu aja terhadap fitnahannya. Dan juga kita tidak bisa langsung percaya. Tapi mama, ada listrik udah gak pernah bunyi lagi. Maksudnya? Listrik udah gak pernah bunyi apa ya? Biasanya kan bunyi itu kalau ditoken itu loh. Kalau habis. Listrik habis. Listrik habis, terus makanan bulanan ada terus. Terus ada TV. Oh sekarang makanan ada terus, ada TV? Ada TV, ada lemari, es. Winona beli semua gitu. Maksudnya. Pertanyaan itu juga curiga. Iya, itu curiga juga gitu. Tapi mungkin Nana emang kerja. Sudah. Mah, mendingan daripada kita dipermahalukan seperti ini. Maksudnya, kita selesai aja ya. Kita maksudnya, gak mau dipermahalukan seperti ini. Bentar dulu, bentar. Bentar, bentar. Bentar. Aku merasa dia lecein di sini. Gak, bentar. Kita selalu mau pulang. Kalau lu mau pulang? Kalau yang mau di fitnah, yang final lu merasa menang? Iya. Enggak. Enggak. Kalau dia mau pulang? Sini. Bayar dulu uang. 10 juta. Apa? Apa? Maksudnya apa 10 juta? Apa nih maksudnya? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya 10 juta. Mama waktu itu ada SMS. SMS menyatakan bahwa Mama menang undian, tapi harus bayar pajak 10 juta. Terus Tante minta Mama Madis? Iya, minta sama Madis minjam 10 juta. Karena untuk bayar pajak undian yang menang ini. Ternyata itu dibongin. Ternyata benar gak? Tidak tahu benar apa. Ya ditipu Tante. Tante transfer uang yang dikasih Madis. Iya ini Mas Uya. Kejutan siop mengucapkan selamat anda mendapatkan hadiah kedua. Rp 175 juta. PINnya ini. Hati-hati nih. Kayak gini-gini sering penipuan. Iya benar. Uang. Di rumah Uya kali ini kita ajarin bahwa tidak ada sesuatu yang gampang. Nah kalau anda mau mendapatkan SMS bahwa anda selamat mendapatkan undian dari bank atau dari belanja online tertentu. Itu hati-hati harus dicek kebenerannya. Tadi kita disuruh transfer uang gitu. Kayak seolah-olah di notice padahal ditipu. Jangan mau ya. Ya jangan mau. Jangan gampang percaya. Banyak juga penipuan. Sekarang ada orang juga penipuan mengatasnamakan KPK. Nah ada kayak mesin penerima mesin penjawab. Saya kami dari ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Anda hubungi nomor 0. Nanti ada orang yang ngomong ditakut-takutin terus tadi kita diperas. Padahal itu bukan. Itu penipuan. Ya hati-hati nih. Oh oke. Terus mama udah coba telepon itunya belum? Belum. Telepon nomor telepon yang? Belum maksudnya. Cuman udah transfer. Waduh. Udah transfer? Iya. Minjem uangnya madis. Iya. Minjem uang madis. Coba kita telepon. Untuk mendapatkan uang 175 ini harus bayar pajak. 10 juta. Nomornya ada. Oh tadinya dapatnya 175 juta. Iya. Tapi harus bayar pajak dulu 10 juta. Oke oke. Tante pinjam uangnya madis. Oke ini saya boleh menyebut teleponnya Tante ya? Boleh. Boleh kita pencet ya nomornya gini ya? Iya. Iya. Ini mah nomornya gak terdaftar Tante. Gak. Habisnya sama sekali ini Tante. Gak bisa ini. Yang bener mas Uya pak. Nomor kan ada hubungi nomor dibawah ini tuh. Itu dibohongin Tante. Ya intinya mau ketipu mau dibohongin. Utang tetep utang. Harus dibayar loh. Oh imu. Ibu. 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 Bigaran. Kita pastikan lagunya. Kita balik lagi tetap di rumah. Coba. Tante. 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 Terima kasih.